Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Mohsannel Kali ini saya akan memberikan tutorial Pemasangan head unit 10 in Pada Dehatsu Serion Yang pertama langkahnya buka bagian bawah Yang kedua buka bagian ini untuk membuka head unitnya Menggunakan kunci T10 Ada dua baut disitu Oke satu lagi Oke jangan sampai satu kebawah Ya Ya habis itu head unitnya dilepas Atas Oke Ya ini sudah dilepas Jadi Head unit yang bawaannya kita tidak pakai beserta frame nya Kita ganti dengan head unit baru 9 in Ya yang Oke Kunci-kunci nya nanti diambil dulu supaya Nah ini penampakan dari head unit 10 in Dengan frame khusus untuk sirion 2012 sampai 2015 Ya jadi nanti frame lamanya tidak dipakai Kita langsung masukkan dengan frame 10 in sesuai dengan head unitnya Ya sehingga nanti pemasangannya akan lebih mudah Oke lanjut Nah ini penampakan bagian belakang head unitnya sudah Saya pasang semua Kabel-kabelnya ya Kita urut satu persatu Ini soket PNP untuk sirion Jadi tidak ada lagi potong dan sambung kabel ya Soketnya langsung PNP Nah nanti disesuaikan dengan soket yang dari mobil Ya tidak semua soket ini ada pasangannya Paling hanya tiga ya Yaitu soket utama Kemudian soket steering wheel control Oke lanjut Ini soket audio video in out Ya input output Jadi ada video in Ada video out ada audio in dan audio out Ya kalau dipasang power to subwoofer ini harus dipasang Tapi kalau tidak ya boleh dipasang boleh tidak Oke lanjut Ini soket USB Ya Ada yang 4 pin dan ada yang 6 pin Ya Ya jadi nanti USB nya ada dua Ya Ya 6 pin dan 4 pin Biasanya kalau untuk Pindahkan file atau setel lagu dari USB itu pakai yang 4 pin Sedangkan yang 6 pin ini digunakan untuk misalnya USB DVR atau kamera dashcam yang menggunakan USB Ya itu ada dua Oke lanjut Ini Ini adalah soket untuk kamera Ya Soket untuk kamera Nanti dari kamera dimasukkan ke sini Kemudian kabelnya Kabel Arus mundurnya nanti akan dimasukkan dengan ini Ya dari sini Ya dari soket utama Ya yang ada tulisan Reverse Atau Back Atau apalah Ini untuk kamera mundur Biasanya warnanya coklat Bukan yang dari sini ya Di sini biasanya ada juga Ya Tulisan rear atau back ya Tapi untuk Arus Itu ngambilnya dari soket utama di sini Makanya biar PNP ini Soketnya tidak Digabung ya Ya terpisah nanti ini dibuka disambungkan dengan yang dari kamera mundur Ya kabel merah dari kamera mundur Lanjut Ya USB sudah Nah Ini adalah Antena GPS Ya antena GPS Nah ini bisa dipasang di dalam dashboard bisa juga di luar dashboard Cari praktisnya saja Cari praktisnya saja Yang penting ini fungsinya adalah untuk antena GPS Kemudian nanti antena radio yang dari mobil itu akan dimasukkan ke sini Ya Kesini ke pot radio Ya Nah untuk beberapa mobil yang antenanya tidak begini Ya Itu nanti bisa pakai converter Nah ini Ya Ya Nah ini converternya Jadi ini nanti yang dimasukkan ke sini Ya Kemudian Eee Yang dari mobilnya Kalau bentuknya seperti ini kita masukkan ke sini Ya Nah itu bagian belakang dari Eee Head unit Android Oke Sebetulnya yang dipakai ini Orca Ya Orca lama 1088 Yang sudah tidak Diproduksi lagi Sekarang Versi barunya Yaitu Orca Yang setara dengan ini adalah Orca Eco Series Ya Oke Lanjut Ya Karena Akan juga dipasang Kamera mundur Ya Ya Jadi supaya Lebih jelas Saya Bukan unboxing Ya Inilah bagian-bagian dari kamera mundur Ya Yang pertama Ini adalah kameranya dengan empat light Dengan empat lampu Dipasang Di Atas plat nomor atau dibawah di bumper terserah Bumper belakang maksudnya ya Kemudian ini kabel-kabelnya Ya Nah Ini Ini Adalah kabel yang nanti Eh Dihubungkan dengan Merah itu Arus Arkir Arus mundur Hitamnya dengan gelong Ya Kemudian Ini kabel 5 meter Ya Ada dua soket Video Yang ada arusnya ada warna merahnya Ya Nah ini yang satu akan disambung Ya Merah ini dengan Arus dari sini Ya Di belakang Sedangkan yang satu lagi Ya Ini yang akan dimasukkan ke dashboard depan dan dihubungkan ke head unit Ya supaya jelas instalasinya ikuti terus video ini Oke lanjut ya Nah ini yang dari 5 meter Ya RCA video Ya RCA video Ada kabel merahnya Nah ini disambung dengan Kabel merah yang dari Yang ke Kamera Ya Jadi input dari kamera ini Akan masuk ke sini Ya Nah Masuk ke sini ke kuning Ya Nah kemudian kamera ini kan butuh arus Ya arusnya itu ambil dari sini Ya untuk ke depan juga butuh arus Makanya disambung Oke Nah nanti Dua kabel ini disambungkan dengan Arus lampu mundur Ya arus lampu mundur Kita cari dari stop lamp Ya Sedangkan yang hitamnya Ini kita sambung dengan Arus negatif dari lampu mundur Atau dari body Apa saja boleh Yang penting kayaknya ground Oke Kemudian kita tarik ini 5 meter ke depan Nah ini nanti yang akan masuk ke dashboard Yang dihubungkan dengan head unit Ya Seperti pada video berikut Oke Nah seperti inilah instalasinya Jadi yang dari Belakang dari kamera Ini satu Ke belakang ke arah kamera Ya satu lagi ke depan ke head unit Nah disambungnya dengan ini Ya Dengan RC ini Yang dari sini Yang di depan Di awal sudah saya jelasan Nah kemudian ada kabel merah Ya Ini kabel merah ini isinya adalah arus lampu parkir Nah disambungnya Itu dengan Kabel warna coklat Atau warna apa saja Yang ada tulisan Reverse atau back Dengan ini Jadi Saya ulangi Ini Disambung dengan ini Ya Nah Itu untuk memberikan Ya Arus pada input Input video Dari kamera mundur Nah begitu kira-kira Ya nanti Instalasi di head unitnya Kalau ini sudah terpasang Ya itu Mudah sekali Tinggal Ya kabel yang 5 meter ini Diselipkan Di Bawah Di plafon atau di bawah Injakan kaki Sampai ke belakang Sampai Oke Inilah Hasil Pemasangan Head unit 10 in Pada Daihatsu Sirion Sudah selesai Oke Ya Terima kasih sudah Menonton video ini Sampai jumpa Di tutorial berikutnya